yo selamat datang dulu dulu di channel Pong Timeshut lor balik mana mbak kuih bong dan kali ini lor aku akan membahas mengenai dunia teknologi nah apa itu yuk langsung ke inti berita kali ini lor setelah dukungan untuk controller Xbox dan playstation kini perangkat iOS juga mendukung controller nintendo switch lor tepatnya joycon dan pro controller tentu maksudnya dukungan disini sekedar dukungan untuk menghubungkan controller dari konsol portable itu lewat Bluetooth bukan memasang joycon ke iPhone secara fisik lo ya Nah dukungan tersebut akan hadir di iOS 16 membuat joycon ini bisa berfungsi sebagai controller untuk iPhone baik dalam mode single atau hanya satu joycon yang dipakai kiri atau kanan namun bisa juga saat joycon kiri dan kanan digabungkan hal ini ditemukan oleh seorang pengembang aplikasi bernama reels di akun at Relay stud ia menuliskan iOS 16 mendukung nintendo switch pro controller secara native kemudian hal tersebut dikonfirmasi oleh engineer Apple bernama Nat Brown yang menyebut pengguna iOS 16 bisa menghubungkan dua controller joycon dan berpindah antara menggunakan satu dan dua dengan menekan dan menahan tombol capture serta home di joycon Nah saat ini lor iOS 16 memang sudah bisa dijajal untuk pengguna iPhone namun masih berada dalam tahap developer beta artinya mungkin iOS 16 ini masih menyimpan banyak bug atau masalah di berbagai fiturnya termasuk masalah yang muncul saat berpindah antara single joycon ke mode dual seperti yang dilaporkan oleh sejumlah user iOS 16 sendiri dipamerkan ke publik di ajang WWDC 2022 lengkap dengan berbagai fitur barunya namun ada juga informasi mengenai dukungan untuk iPhone generasi lama yang sudah tak lagi diberikan yaitu iPhone 7 ke bawah lur jadi untuk yang ingin menjajal iOS 16 tentunya kalian harus menggunakan iPhone 8 ke atas ya nah bagaimana menurut kalian luruh terutama kalian pengguna iPhone ya Apakah kalian senang mendengar bahwa controller Nintendo Switch bisa digunakan di iPhone kalian silahkan tulis pendapat kalian lur di kolom komentar di bawah aku Wibong undur diri dan sampai jumpa lur di berita-berita lain berikutnya ajao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati